Pemirsa Indonesia darurat judi online, data PPATK mengungkap setidaknya dalam periode Januari hingga Maret 2024, transaksi judi online di Indonesia mencapai 100 triliun rupiah. Angka tersebut bahkan mencapai 600 triliun rupiah jika digabung dengan tahun-tahun sebelumnya. Judi online, bakcanduh. Bagi mereka yang terjerat, mereka kerap lupa diri hingga nekat menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsu. Aksi kriminalitas pun berani mereka lakukan demi mendapat uang untuk berjudi, bahkan tak sedikit berakhir bunuh diri lantaran tak mampu keluar dari jerat hutang judi. Kondisi yang semakin mencemaskan itu memunculkan wacana. Para pelaku judi online akan mendapatkan bantuan sosial alias bansos dari pemerintah. Lantas akankah wacana pelaku judi online mendapat bantuan sosial menjadi realita? Maka persepsi publik itu sebagai kebijakan. Nah karena itu baru merupakan wacana, bahasa kerennya baru usulan gitu ya. Maka sesungguhnya ini semacam ini testing the water saja sebenarnya lebih ke arahnya ke sana. Cek ombak bagaimana nanti persepsi masyarakat, reaksi publik. Yang kedua saya melihat kalau pun itu mau dilaksanakan, tentu itu harus ada kebijakan regulasinya yang tepat. Karena apa persoalannya pemberian bansos kepada judi itu, atau istilahnya korban judi, itu saya anggap pendapat publik dari saya itu tidak solutif dan tidak efektif dan itu bukan kebijakan yang tepat juga. Apakah miskin itu didata berdasarkan sebab, akibat, atau karena kemiskinan itu sendiri. Kalau memang miskin secara rata tanpa ada melihat akibatnya, apakah akibat pinjol, apakah melihat judol, atau akibat yang lain memang tidak punya pekerjaan. Tentunya nggak perlu membicarakan soal penyebabnya. Maka siapapun yang miskin, undang-undang dasar kita adalah dipelihara dan diatasi oleh pemerintah. Bahasa mudahnya seperti gitu. Tapi ketika di dimension atas nama judi, itu kan membuat kita tergerak ya. Kalau kami aspek keagamaan, judi dengan pinjol dua hal yang berbeda. Sama-sama soal online atau nanti mengakibat kemiskinan. Ketika judi, itu ada orang yang kena penyakit. Sehingga dia kecanduan dan dia sadar sebenarnya ketika melakukan itu. Sementara kalau pinjol adalah orang yang meminjam karena terdesak. Di situ ada proses di mana membuat orang ya terperosok di dalam online. Walaupun banyak yang pelaku judi akhirnya meminjam pinjol juga gitu ya. Pinjol juga. Dan itu juga mengibatkan kepada kemiskinan. Kalau tidak ada banyak DTKS itu, data terpadu, kesejahteraan sosial, tidak ada penyebabnya. Tapi siapapun yang miskin, mengapa di sini oleh pejabat, Menko itu, artinya seorang Menko, menyebut soal korbannya online. Seakan-akan ada prioritas. Di sini menimbulkan polemik. Bagi kami secara keagamaan, ini jelas adalah haram. Miskin kan bisa macam-macam. Situasi orang dan keadaan orang menjadi miskin bisa macam-macam. Ada yang karena misalnya ada musibah. Ada yang misalnya karena gaya hidup tidak bisa bertahan dengan status ekonomi yang sebelumnya agak baik misalnya. Macam-macam. Termasuk yang kemudian menjadi fenomena juga, ini adalah banyak juga. Yang karena kepala keluarganya terpapar, jadi online. Nah ini kan orang-orang ini harus kita bicarakan. Harus kita pikirkan nasibnya yang menjadi miskin. Karena itu saya setuju. Kalau keluarganya, apapun definisinya dalam konteks pidana, Nomenkaturnya apa? Apakah korban langsung, korban tidak langsung? Yang jelas dia menderita, menjadi miskin, menjadi memenuhi syarat, menerima bantuan sosial itu karena kepala keluarganya itu faktor utamanya adalah bermain judi online. Sampai. Tim TV One mengabarkan. Tim TV One mengabarkan.